Pemirsa NASA, saat ini tim Liputan NASA berada di lahan Kelapa Sawit yang masih berusia sangat muda antara 2-3 tahun. Tepatnya di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Lahan ini milik Bapak Nur Haji dan beliau sudah menggunakan protokol dari Pak Petenara dan menurut beliau ada perbedaan pertumbuhan tanaman maupun kondisi tanaman dibandingkan yang tidak menggunakan NASA. Nah untuk jelasnya kita akan mewacarai langsung Bapak Nur Haji. Selamat sore Pak Nur Haji. Selamat sore. Nama saya Nur Haji, saya tinggal di Krayan Bahagia, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Luas lahan yang kami kelola untuk memakai NASA ini kurang lebih 1 hektare. Hanya sebenarnya saya memiliki luas lahan total itu 6 hektare. Karena ini merupakan salah satu produk baru sehingga kami hanya ingin mencoba dulu apabila nanti ada hal-hal yang membutuhkan bisa mengembangkan produksi. Kami akan langsung menggunakan sehingga produksi bisa meningkat. Kemudian Pak ini umur penanaman kelapa sawit yang pakai NASA ini berumur berapa Pak? Umur kelapa sawit yang sekarang saya pakai super NASA ini kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Karena umur-umur itu adalah mulai saat-saatnya akan berbuah. Dulu Pak Nur Haji ini kenal NASA, siapa yang mengenalkan NASA Pak? Saya tahu NASA ini dari teman-teman petani yaitu Pak Suyamto yang tinggalnya di Kayungo. Dan kebetulan beliau juga salah satu teman petani kami yang sudah menggunakan NASA. Produk NASA yang kami gunakan yaitu Super NASA, terus DOC NASA, sama Harmonic. Nah, untuk lahan satu hektare ini Pak Haji sudah habis beberapa botol Pak? Untuk produksi lahan satu hektare ini kami menggunakan setengah paket. Untuk dosis penggunaan itu kami semprotkan melalui cap yang biasa kita pakai untuk dari besida. Ukuran cap itu 15 liter. Nah, dan 15 liter itu yang kami gunakan untuk menyemprot 10 pohon kelapa sawit. Nah, aturannya yaitu 3 sendok untuk Super NASA. Yang satu tutupnya hormonik, yang tiga tutup POC NASA-nya. Diberikan sudah berapa kali Pak? Nah, kebetulan ini karena kami baru perkenalan sama Pak Yanto tadi, kami baru memberikan satu kali saja. Cuman melihat perkembangannya sekarang ini sangat memuaskan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kami lanjutkan untuk menggunakan berlanjutnya. Kemudian Pak, setelah menggunakan nasi ini dulu tepatnya bulan apa? Tahun berapa Pak? Pertama kami menggunakan Super NASA ini kurang lebih kami semprotkan bulan 2 Februari tahun 2005 kemarin sampai sekarang. Penyemprotan ke tanah atau ke tanaman Pak? Untuk penyemprotan pertama kemarin itu kami semprotkan baik ke tanah maupun ke pas pokok ujung pangkal batang. Oh, pangkal batang. Iya, pangkal batang. Nah, terus kemudian Pak, dari penggunaan penyemprotan NASA ini ke tanah maupun ke pangkal batangnya, itu bisa dilihat atau dirasakan pandurasi ini setelah berapa lama Pak? Ada perbedaan? Nah, perbedaan dari tanaman setelah semprot itu kurang lebih antara 3 sampai 4 minggu sudah kelihatan perbedaannya. Yang dulunya itu daunnya agak kekuning-kuningan, sekarang sudah kelihatan hijau, hitam-hitaman, itu menunjukkan bahwa Super NASA itu sudah ada reaksi sangat bagus sekali. Mengkilat Pak? Iya, mengkilat dan bersih itu. Lepah batang dan daun yang biasanya itu lurus atau seperti lidis sekarang sudah mulai mekar. Mengembang ke samping? Mengembang ke samping keliling gitu, sehingga akan membentuk suatu batang pohon sawit akan besar nantinya. Terus muncul bunga dan buahnya, dirasakan lebih cepat atau enggak Pak? Nah, untuk pemunculan buah itu serang, kami belum merasakan karena ini kami baru pertama kali, tapi kelihatannya kalau kita perhatikan lebih cermat, kelihatannya lebih bagus ini karena terlihat buah-buah yang ada ini sudah keliling sekalipun. Merata? Iya, sudah merata sekalipun ini merupakan buah pasir. Susul-menyusul? Iya, mudah-mudah nantinya bisa bagus sekali. Baik Pak, kemudian dari kualitas buahnya Pak, mungkin dari warnanya, bentuknya, bisa diciptakan Pak, mungkin ada kelebihannya Pak? Nah, dari bentuk buah, saya kira ini sangat bagus sekali karena ternyata kalau kami perhatikan di buah-buah pasir yang sudah ada di selain di lahan satu ini, ini lebih besar kelihatannya buah pasirnya dibanding... Buah pasir maksudnya? Buah pasir itu buah pertama, buah pertama yang itu belum bisa diolah di pabrik katanya kan begitu. Itu bagus kualitasnya? Pak, kalau pakai buah yang tadi itu, itu dalam satu pohon, dalam satu tahun itu 4 kg. Satu tahun berapa kali Pak? Satu tahun bisa ditaburkan dua kali atau satu kali. Bapak, belum bisa menghitung secara keuntungan ekonominya selalu menggunakan nasa ya Pak ya? Namun Pak Nur Haji ini merasa optimis nggak ke depan perkiraannya dengan menggunakan nasa ini akan lebih untung? Ya kalau kita lihat kenyataan yang ada, ini perubahan dari pohon, ini saya kira lebih hemat dan lebih untung sekali. Ini karena dengan super nasa dan dengan harga yang segitu murah dan dibandingkan dengan kubuk air itu sangat murah sekali ya. Kemudian Pak, dari pengaruh kubuk nasa ini dibandingkan dengan kubuk lain yang pernah Bapak gunakan lebih cepat atau dilambat Pak? Kalau untuk reaksi saya kelahan lebih cepat. Lebih cepat super nasa ya? Super nasa, kalau kelihatannya dalam, ya karena kalah satu bulan itu sudah kelihatan hijau daunnya terutama itu. Baik Pak, nah terus dari dampak samping dari kesuburan tanahnya atau kondisi tanah saring yang diberi super nasa bagaimana Pak? Nah kalau saya perhatikan, ini dari keadaan tanah saya kira sekarang tambah gembur tanah itu. Terakhir mungkin ada komentar nggak dari petani-petani kelapa sawit sebelah keberapa Pak ini atau mungkin dari orang lain tentang kondisi tanaman bahwa kelapa kesuburan nasa? Bagaimana komentar beli-beli itu? Ya kebetulan tangga-tetangga kebun kami katanya di kubuk apa itu? Maksudnya sumbur, kelihatannya waktu ya kondisi tanahnya kuning, sekarang sudah sumbur sekali. Penasaran ya Pak ya? Penasaran apa maksudnya kubuknya kubuk apa itu? Mungkin kebegian duksis atau bagaimana katanya. Nah pemirsa nasa, kebetulan saat ini telah hadir juga itu Bapak Muhyiddir, beliau adalah petani kelapa sawit yang sudah menetap di sini sejak tahun 1979. Beliau tahu betul kondisi tanaman sawit yang dikelola oleh Pak Nurhaji. Nah untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui komentar beliau terhadap perkembangan sawit yang dikelola oleh Pak Nurhaji. Selamat sore Pak Muhyiddir. Selamat sore. Pak Muhyiddir ini melihat perkembangan tanaman kapas sawit yang dikelola oleh Pak Nurhaji ini dari awal dulu sampai sekarang bagaimana Pak? Ya memang pada waktu itu ya memang dulu tanahnya kurang sumbur tapi setelahnya sekarang ini saya rasa memang agak meningkat. Kita lihat dari produksi mulai dari tanamannya terutama dari contoh yang belakang ini saya kan. Kalau dulu kemarang nanam sawit pertamanya di sini satu tandanya hanya 10 kilo saja tapi rasanya ini saya boleh dikatakan boleh dicoba itu yang di belakang ini. Ada 25 kilo ada 35 kilo boleh dibuktikan itu yang satu. Kemudian warna daunnya bagaimana Pak kalau dulu dengan sekarang Pak? Kalau yang dulu agak menguning tapi sekarang sangat menghidup sekali gitu. Nah Pak Nurhaji sudah merasakan mengundang supernasa dan hasilnya cukup baik untuk sementara ini Pak ya. Silahkan Pak kalau ada pesan dan kesan atau mungkin bahkan himbuan pada petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Silahkan Pak. Nah himbuan kami untuk teman-teman petani sawit ya khususnya itu yang berada di wilayah Kabatan Pasir, Kelimantan Timur bahkan seluruh Indonesia. Dengan adanya supernasa ini saya kira sangat bagus sekali karena ternyata supernasa ini dengan harga yang himat akan mendapatkan hasil yang melimpah. Terima kasih Pak Nurhaji atas bincang-bincangnya. Demikian pemirsa NASA, liputan dari Kebun Sawit yang masih berusia 3-4 tahun dan hasilnya sangat menggembirakan. Reporter Joni Kameramen Abizake melaporkan dari Kebupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Salam NASA. Terima kasih.